Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Ia pun bekerja Sehingga Wataru mengajaknya untuk berjuang bersama-sama Dan hari demi hari terlihat kinerja Ijinose semakin mengesankan Disitu Wataru merasa solid dengan Ijinose Tapi tinggal cara Ijinose melayani pelanggan saja Lalu datang Fuka yang sudah lama tidak mampir ke sini Kemudian Wataru memberitahu Ijinose kalau Fuka adalah anak SMP Sontaklah Ijinose kaget iya si sama admin Disitu mereka berdua pun berkenalan Nah dilanjutkan sekarang Wataru ngobrol panjang lebar Karena mereka sudah tidak lama bertemu Nah Wataru punya ide nih Dikarenakan mereka berdua sama-sama kutu buku Mungkin mereka bisa berteman Dan beneran dong Fuka pun langsung mengajak ngobrol Ijinose tentang buku-buku Dan mereka saling nyambung satu sama lain Nah supaya tidak menganggu waktu mereka Wataru pun Ijin ke belakang dulu Untungnya Ijinose mulai terbuka nih Namun karena sepi pelanggan Ijinose tidak bisa berlatih melayani pelanggan Tapi Wataru mempunyai akal Yaitu Ia yang akan menjadi pelanggan reseknya Eh tapi Saat latihan itu Ijinose menganggapnya sebagai peneran dong Dan untungnya Pak Bos hanya tertawa Nah selanjutnya Fuka akan menjadi pelanggan yang bawel Tapi Tenang Ijinose Semua punya kelebihan masing-masing kok Meskipun SMP sudah bonco sih Bawelnya menjewe banget anjrit Kemudian saat akan pulang Fuka berjanji nih Akan membaca buku rekomendasi Dari Ijinose Dan tujuan Wataru mengenalkan Mereka berdua Supaya saat ia keluar Ijinose punya teman ngobrol Kemudian saat Wataru pulang Wataru berpikir Kenapa Ijinose berani memberitahu Tentang masalah keluarganya Kemudian di rumah Seperti biasanya Nih kakak menjadikan adiknya Sebagai babu dong Lalu Wataru cacetan bersama Mereka berdua Tentang Ijinose Disitu Wataru mengerti nih Kenapa Ijinose curhat Kepadanya Karena Ijinose tidak punya teman curhat Selain dirinya Nah setelah membuat minuman Untuk kakaknya Kakaknya pun sadar Kalau Wataru punya masalah Namun setelah ditanya Eh Ia malah masuk ke kamar dong Dan saat Wataru mencoba minumannya Ternyata asin dong Karena yang ia masukkan Bukan gula Melainkan garam Beralih ke keesokan harinya Wataru menyuruh Ijinose Jangan terlalu memaksakan diri Dan menyuruhnya Kerja semampunya saja Disitu Wataru melihat Ijinose Kayak anak SD yang baru lulus Dan bekerja Disitu Ijinose masih kepikiran Tentang kakaknya Pada waktu itu Ia ingin belajar memasak Untuk kakaknya Akan tetapi Saat datang Eh kakaknya datang Bersama Yuri nih Dan Yuri sekarang Bilang ingin memasak makanan Untuk mereka berdua Jelas dong Hal itu membuat Ijinose iri Melihat kakaknya Yang sekarang Lebih perhatian kepada Yuri Ketimbang dirinya Kembali ke tempat kerja Wataru mengajari Ijinose Cara menyampuli buku Dan saat dipuji itu Ijinose tersenyum Dan Wataru Menyuruhnya Untuk berekspresi Seperti itu Saat di depan Belanggan Kemudian kita melompat Saat selesai berkerja Tiba-tiba Wataru Berdemu dengan kakak Ijinose Kita panggil saja Asep Ya Asep Mengajak adiknya Untuk pergi pulang Namun Ijinose menolak Dan malah Persembunyi Di belakang Wataru Nah setelah Mengenalkan diri Asep pun Menyuruh Wataru Untuk minggir Namun Ijinose menahannya Dan terus meliriknya Sehingga Wataru Menyuruh mereka Untuk mencari tempat Secuk dulu Supaya lebih tenang Nah setelah menemukan Tempatnya Untungnya Si Asep ini Mulai tenang Dan lalu meminta maaf Ya Wataru baru tahu Kalau mereka berdua Tidak ngobrol Setelah kejadian itu Dan si Asep Tidak tahu Jika adiknya Sudah bekerja Ya disitu Asep meminta maaf Setelah berpacaran Dengan Yuri Dirinya menelantarkan Adiknya Tapi si Asep Mencoba mengajak adiknya Untuk seperti dulu lagi Tapi Ijinose menolak Karena kakaknya Sudah milik Yuri Meskipun Yuri mengizinkan hal itu Tapi Ijinose Merasa bersalah Kepada Yuri Eh tiba-tiba Yuri datang dong Ya Asep Mengundang Yuri Kesini Untuk meluruskan Dan meminta maaf Tentang kesalahpahaman ini Dimana Yuri Telah merebut posisinya Lalu disitu Mereka berdua Menyuruh Ijinose Untuk berhenti Bekerja Karena dengan Sifatnya yang seperti ini Masih belum cocok Untuk dirinya Bekerja Akan tetapi Ijinose menolak Dan untuk menenangkan Situasi ini Wataru menyuruh mereka Mendengarkan Cerita Ijinose dulu Nah Wataru Bercerita nih Berapa kerja kerasnya Ijinose Dan ia juga menceritakan Saat Ijinose Merasa ditinggalkan Oleh si Asep Di waktu itu Makanya Si Adi Berkeinginan Untuk Mandiri Dan itu adalah hal yang Wajar-wajar saja Bener sih Kata kakaknya Tapi kakaknya Yakin Kalau Ijinose Pasti memaksakan diri Karena dirinya Adalah anak pemalu Akan tetapi Ijinose Sudah berumur Dan alasan Ijinose membeli jalan ini Yaitu Untuk merestui Hubungan mereka Berdua Ya Wataru sebagai senior Kerjanya Selalu memperhatikan Ijinose Dan mengerti Kondisi tentang Hubungan keluarganya Wataru yakin Di masa depan nanti Ijinose Sanggup mengukapkan Keinginannya Sendiri Sehingga Pernyataan itu Membuat Asep dan Yuri Mulai tenang nih Dan setelah pulang Wataru bilang Alasan membelanya Seperti ini Karena sebagai senior Ia tahu Berapa kerja keras Dirinya Tapi untuk apa Kerja keras Kalau akhirnya Berakhir sia-sia Dan Wataru Sudah memperhatikannya Selama ini Makanya ia Kasian tentang Ijinose Beralih ke Kesokan harinya Saat Aika Aika akan rapat Kelar geria Ia bertemu Dengan Sasaki lagi Namun Sasaki Sudah berubah nih Dulunya yang putih Menjadi hitam Berotot Kayak Waduh Lalu saat mereka Masuk ke kelas Sasaki Kayak salting nih Melihat wajah Aika yang cantik Ini Kepeseng Woy Punyaku itu Di sisi lain Seperti biasanya Sekarang Ijinose Mulai akrab Dengan Fuka Dan mereka Saling memberitahu Tentang buku-buku Yang recommended Untuk dibaca Dan di hari ini Adalah hari terakhir Dimana Masa pelatihan Ijinose Berakhir Dan Kisah 10 Di siang yang cerah itu Wataru menyerami jalan Supaya tidak ada Depu yang masuk Ke tokonya Lalu Fuka datang Disitu Wataru bingung nih Jikalau Dia anak SMP Yang sudah Kayak anak kulian Saja Lalu Wataru Salfak nih Melihat rambut Fuka Yang dihibaskan Karena kepanasan Kemudian Sajau Dibingungkan lagi Dengan anak SMA Yang terlihat Kayak anak SMP Deng Kemudian Di dalam Mereka berdua Ngobrol Tentang rekomendasi Buku Lalu Wataru Melihat foto Dari WA Sasaki Dan Ahika Berkumpul Untuk rapat Gelar Geria Lalu Saat di rumah Wataru Membuatkan Minum Untuk Kaede Atau si kakak Ya Ya Kaede mendengar Kalau Wataru Membantu teman kerjanya Dan teman kerjanya Itu salah satu Adik dari temannya Sontaklah Wataru Kaget Makanya Jangan remain Wakil ketua Osis Dek Dek Gak bagi Dek Dek Si Lalu Wataru Juga Mengkritik Kakaknya Nih Tapi Ia hampir Mendapatkan Tungkak Eh Tungkak Itu Telapak Kaki Cuy Yang bagian Bawah Nah Disitu Kakaknya Menyuruh Wataru Untuk Membantu Kelar Geria Sekolahnya Sebab Di tahun ini Banyak banget Pesertanya Namun Timnya Kekurangan Dan Kaede Menyuruh Adiknya Untuk Meluangkan Waktu Sehabis Kerja Karena Mendapatkan Ancaman Dari Kakaknya Wataru Pun Ikut Ikut Aja Deh Lagian Ia Dulu Menolak Bergabung Dengan Komdis Yang Membuat Kemarahan Sinomia Dan Itulah Salah Satu Alasan Kakaknya Menyuruh Untuk Ikut Supaya Mereka Berdua Perbaikan Karena Kakaknya Tidak Mau Bermasalah Dengan Temannya Sendiri Karena Adiknya Nah Setelah Membuatkan Minuman Kaede Memberikan Ponselnya Supaya Wataru Menghubungi Sinomia Ya Sontalah Sinomia Di rumah Kaget Kenapa Wataru Mendeleponnya Lalu Wataru Menawarkan Diri Mungkin Bisa Memantunya Dalam Event Tersebut Akan Tetapi Sinomia Menolak Dengan Halus Bilang Tidak Usah Biar Sebuayanya Nih Bilang Kalau Ia Juga Ingin Bertemu Secara Pribadi Sontak Sinomia Saling Tapi Wataru Bilang Cuma Candaan Anak Muda Alhasil Karena Baper Sinomia Menerimanya Tapi Cuma Ada Pekerjaan Kasar Untuk Wataru Nantinya Lalu Kita Melompat Saat Mereka Berdua Bertemu Bisa Kita Lihat Sinomia Janggung Nih Karena Gombalan Wataru Kemarin Malam Ya Selain Alasan Kemarin Sinomia Menjadi Janggung Seperti Ini Karena Saat Wataru Melepaskan Tangan Yuyu Di Kantin Lalu Melarikan Diri Secepat Gilat Disitu Sinomia Hanya Memikirkan Yuyu Yang Marah Tapi Enggak Memikirkan Perasaan Wataru Tapi Wataru Mencoba Menenangkannya Supaya Tidak Janggung Dengannya Lalu Sinomia Bilang Kalau Ia Ingin Mengengat Menjadi Adiknya Disitu Wataru Sadar Sinomia Ini Orangnya Lugu Bahkan Diajak Bercanda Aja Susah Nyambung Nah Saat Menuju Ke Kantor Komdis Sinomia Bilang Kalau Kebanyakan Komdis Adalah Cewek Makanya Mereka Membutuhkan Bantuan Laki-laki Supaya Mengurangi Resiko Para Cewek Nah Kemudian Wataru Melihat Anak-anak Yang Dilatih Sebagai Pemandu Kelian Disana Ia Melihat Aika Dan Sasaki Juga Namun Karena Waktunya Kurang Pas Wataru Pun Langsung Pergi Dari Sana Nah Sesampainya Di Kantor Komdis Wataru Berdemu Dengan Semua Anggota Komdis Dan Si Asya Berterima kasih Karena Belakangan Ini Adiknya Sering Menceritakan Tentang Dirinya Dan Juga Sekarang Adiknya Sering Tersenyum Kemudian Kita Beralih Ke Agika Dimana Setelah Rapat Sasaki Mengajaknya Di air Perkan Melihat Pertandingannya Akan Tetapi Aika Menolak Karena Harus Mengasuh Adiknya Dan Kita Dibawa Flashback Lagi Saat Aika Masih SMP Di Waktu Itu Ia Selalu Menolak Ajakan Teman Temannya Jika Bermain Karena Ia Harus Mengurus Keluarganya Alah Hasil Karena Itu Ia Merasa Kesepian Dan Di Waktu Itulah Aika Pertama Kalinya Bertemu Dengan Wataru Ya Pertemuan Ini Bukan Ditasarkan Wataru Ganteng Atau Gimana Mungkin Karena Admin Ganteng Tapi Karena Baik Hatinya Dan Peduli Kepada Wataru Sebab Ia Melihat Wataru Seperti Dirinya Yang Gak Berdaya Dan Setelah Kejadian Itu Wataru Mengundang Aika Ke Adap Gedung Untuk Berterima Kasih Dan Juga Mengungkapkan Perasaannya Namun Aika Menolak Karena Tidak Ada Waktu Untuk Pacaran Dan Ia Tidak Memberikan Alasan Jelas Karena Gak Berhak Menceritakan Kondisinya Namun Setelah Kejadian Itu Wataru Malah Terus Menyapat Dan Juga Mendekatinya Di Waktu Itu Wataru Selalu Semangat Sembrono Dan Optimis Meskipun Sudah Ditolak Berkali-kali Tapi Tetap Wataru Tidak Berubah Sama Sekali Dan Karena Kejadian Itu Banyak Yang Mengajaknya Ngobrol Dan Juga Ia Sekarang Mempunyai Banyak Teman Kemudian Saat Ujian Masuk SMA Dimulai Aika Jarang Bertemu Dengan Wataru Sekalinya Bertemu Sangat Senang Karena Dirinya Lulus Dan Tak Disangka Wataru Juga Berhasil Lulus Karena Selama Ini Ia Fokus Belajar Dengan Giat Alasannya Supaya Bisa SMA Dengan Aika Dan Di Waktu Itulah Mereka Berdua Terlihat Dekat Tidak Hanya Di SMP Saat SMA Ini Aika Juga Mulai Mendapatkan Teman Karena Wataru Mulai Dari Kai Dan Teman Teman Yang Yang Membuat Setiap Harinya Berasa Menyenangkan Namun Di Saat Wataru Menyatakan Berhenti Untuk Mengejarnya Sekarang Aika Malah Merasa Kesepian Lalu Aika Kayak Mendengar Wataru Berbisik Memanggilnya Sehingga Aika Pun Langsung Berlari Mencari Wataru Kesti Penjuru Sekolah Dan Aika Aika Nani Oh Oh Nah Karena Menghilangnya Wataru Di Kehidupannya Membuat Dirinya Pun Kesepian Tapi Aika Berusaha Tetap Tegar Karena Ini Yang Ia Inginkan Namun Saat Perjalanan Itu Eh Ia Tak Sengaja Berdemu Dengan Wataru Dan Mulai Mengajarnya Tapi Selalu Kehilangan Jejak Namun Mereka Beruntung Saat Di Lantai Bawah Akhirnya Mereka Berduapun Tak Sengaja Pertemu Meskipun Harus Tertabrak Dan Episode Kali Ini Pun Bersambung Waduh Nanggung Banget Ya Kejuy Gimana Kabarnya Waduh Udah Lama Admin Gak Baca Baca Komen Kalian Gimana Kita Baca Komen Kalian Dan Yang Pasti Banyak Dari Kalian Yang Menunggu Itu Watashi Nosyawase Setelah Ini Pasti Admin Lanjutin Oke Kita Baca Komen Komen Kalian Kita Cari Pertanyaan Pertanyaan Oke Dari Iksan Kolbun Salim Pasti Kebanyakan Dari Kalian Nonton Anime Pasti Jomblo Kaya Admin Tau Aja Nih Orang Oke Lanjut Dari Malam Minggu Lagi Nih I Am Sorry Jarang Nongol Lagi W A Banyak Yang Nge-chat Waduh Udah Menjadi Seleb Nih Subscriber Gue Mantap Lanjutin Aja Oke Dari Rifki Februari 2002 Nih Manager Punya Indera Keenam Apa Bisa Tahu Semua Mimpi Orang Kayaknya Punya Kekuatan Supranatural Cuy Kalo Nggak Cenayan Tuh Orang Oke Lanjut Dari Aryah Limpo Lanjut Bang Kalo Nggak Gue Jual Ginzel Nih Waduh Jangan Cuy Admin Ingin Subscriber Saja Sehat Semua Jangan Jangan Pasti Admin Lanjut Oke Lanjut Dari Sandal Sualu 12 171 Anjir Nih Anime Bukan Bikin Gue Salting Malah Bikin Ngaka Kadang Bikin Salting Gitu Ceritanya Ya Gini Ceritanya Admin Cuy Maaf Banyak Cuy Kalo Gak Bikin Salting Bikin Ngaka Maaf Bang Dari Rizky Jum Hari Abang Gimana Kabarnya Sehat Halnya Gue Tunggu Ini Abang Post Alur Cerita Baru Lagi Alhamdulillah Sehat Rek Dan Maaf Banget Kalo Yang Ucihan Itu Cuy Agak Telat Karena Gini Admin Kesuatu Daerah Dan Disana Admin Gak Bisa Ngapa Ngapain Lupa Bawa Laptop Parah Dan Saat Akan Digarap Eh Muncul Episode 8 Sehingga Sekalian Admin Tambah Aslinya Satu Hari Kelar Tapi Ya Gitulah Oke Dari Iru Lirul 3 1 2 5 Udah Nungguin Anime Watashino Siawase Nunggu 5 hari Capek Nungguinnya Gimana Cuy Pasti Admin Lanjutin Sabar Sabar Banyak Dari Kalian Yang Minta Lanjut Lanjutin Pasti Soalnya Admin Spesialis Anime Romance Dan Banyak Temen Admin Yang Gimana Ya Untung Hanya Support Temen Temen Admin Makasih Banget Dan Makasih Banget Kepada Subscriber Yang Sudah Support Sampai Segini Admin Gak Nyangka Sudah Sampai 47.6 Subscriber Admin Gak Nyangka Sih Kok Bisa Gitu Karena Kalian Makasih Banget Oke Sekian Mau Curhat Apa Admin Juga Nggak Ngerti Apa Next Admin Cari Topik Biar Seru Ngobrol Sama Subscriber Sampai Sampai Jumpa Di episode Berikutnya Dan Jangan Lupa Untuk Share Video Ini Ket Teman Teman Kalian Oke Sampai Jumpa Di episode Berikutnya Bye 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 Selamat Ke Ke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!